Pemirsa Komisi Penyiaran Daerah KPID Jawa Barat akan menambah program konten lokal dalam searan televisi dan radio dari 10% menjadi 20%. Rencana tersebut akan dibahas dalam rapat rakornas KPI seluruh Indonesia yang akan diteruskan ke DPR RI dan Presiden. Komisi Penyiaran Daerah atau KPID Jawa Barat berencana akan menambah siaran konten lokal untuk stasiun siaran jaringan TV bisa memiliki proporsi lebih banyak dari 10% menjadi 20%. Rencana tersebut akan dibahas dalam rapat rakornas KPI seluruh Indonesia yang akan diteruskan ke DPR RI dan Presiden. KPID Jawa Barat telah melakukan pengawasan program isi siaran dan menerima 70 aduan. 34 diantaranya diberikan teguran meliputi 3 program di TV lokal. KPID Jawa Barat telah melakukan pengawasan program isi siaran dan menerima 70 aduan. 34 diantaranya diberikan teguran meliputi 3 program di TV lokal. Selebihnya di sistem siaran jaringan karena mempertontonkan hal-hal yang berbau hedonisme dan yang tidak pantas ditonton seperti konflik, kampanye, dan lainnya. Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3 SPS itu memang menyatakan bahwa lembaga penyiaran itu harus membuat konten lokal sebanyak 10%. Maka hari ini kami juga memohon dukungan kepada Pak Guiuban Pasundan untuk mendukung kami sehingga rencana revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 yang masuk prolegnas tahun ini juga bisa mendengar aspirasi dari kami di daerah untuk menayangkan konten lokal yang kemudian itu menjadi spirit Undang-Undang 32 yang kemudian diidentifikasi sebagai diversity of content. Sejak pelantikan kepengurusan KPID Jawa Barat periode 2020-2023 pada Desember 2020 lalu, pihaknya telah berkeliling ke 12 kabupaten dan kota dan 14 media untuk memberikan sosialisasi tentang literasi media sebagai peran dan fungsi KPID untuk menampung aspirasi publik tentang penyiaran dan menjamin informasi yang layak. Yuana Kurniawan, Bandung TV